Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa na hawla wa na kuwata illa billah Amma ba'du Yang saya hormati kepada Dewan Juri yang dimuliakan Allah Dan penitia penyelenggara da'wah rahimakumullah The most important and that we must prioritize Let us pray our faith and gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala Who has bestowed favor us and gives to us family for us to fight Islam and Ihsan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Yes, Rabbal words Pertama-tama yang paling utama Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang telah memberikan nikmat Baik nikmat iman, Islam, serta Ihsan Juga nikmat sehat walafiat Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Hadirin rahimakumullah Dari An-Nas Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang cinta kepada sunnah-sunnahku Maka sesungguhnya dia cinta kepadaku Dan barang siapa yang cinta kepadaku Maka dia akan bersamaku di dalam surga Dan barang siapa yang menghendaki Akan memperoleh kehormatan Melihat Rasulullah s.a.w. Maka hendaklah kita cinta kepadanya Dengan cinta yang sebenar-benarnya Kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah Karena Rasulullah lebih cinta kepada kita Sedangkan tanda kita cinta kepadanya Dengan mengamalkan apa yang diperintahkannya Termasuk sunnah-sunnahnya Di antara sunnahnya Rasulullah Kita mengagungkan Kita memuliakan Kita meriahkan atas kelahirannya Rasulullah Sebab di dalam kitab Al-Ihtifal Diceritakan bahwasannya Ketika Rasulullah s.a.w. dilahirkan ke dunia Tepat hari Senin Tanggal 20 April 571 Masehi Ataupun 12 Rabiul Awal Tahun Gajah Nah, kenapa bisa disebut dengan Tahun Gajah? Kenapa bukan Tahun Sapi, Tahun Kerbau, Ataupun Tahun Embe? Ada pun bisa disebut dengan Tahun Gajah Bukan berarti orangnya yang mirip-mirip Gajah Ataupun makanannya berasal dari makanan-makanan Gajah? Bukan Akan tetapi Ketika kota Mekah diserang oleh Nasroni Yang di bawah pimpinan Abraha Mereka bermaksud untuk menghancurkan Kaabah Pas waktu itu Abraha berkendaraan Gajah Makanya orang-orang Arab Menyebutnya dengan Tahun Gajah Berhubung Gusti Allah Maha Kuasa Sebelum maksud ataupun tujuan mereka tercapai Gusti Allah terlebih dahulu menghancurkan mereka Dengan cara mengirimkan burung-burung ababil Kembali ke topik awal Ketika Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia Abu Lahab Pamannya Yang jelas kapir Dijamin masuk neraka Gara-gara merasa bahagia Sangat-sangat bahagia Excited Ketika Rasulullah dilahirkan ke dunia Beliau sampai memperdekakan hamba sahayanya Makanya oleh Allah diringankan siksaannya Seharusnya ini jadi patokan Abu Lahab Aja Yang super duper kuper buger jeger Jahatnya terhadap Rasulullah Diringankan siksaannya oleh Allah Gimana kita? Sebagai umatnya Yang mengagungkan, memuliakan Memeriahkan hari kelahirannya Rasulullah Oleh karena itu Barang siapa yang mempunyai harta melimpah Rumah megah Mobil mewah Pakaian ngerombai sampai ke tanah Gak sadar dia sendalnya nyemplung ke sawah Sisikan sebagian harta kita Untuk mengagungkan hari kelahirannya Rasulullah Jika merasa tidak mampu Jika merasa tidak bisa Maka perbanyaklah membaca sulawat Sebab kata Rasulullah Sesungguhnya Orang yang paling buliak Orang yang paling bagus Orang yang paling utama bagi saya Besok di hari kiamat Iyalah orang yang paling banyak Membaca sulawat untuk saya Oleh karena itu Untuk mengistimewakan Rasulullah Sebab tidak ada manusia yang lebih istimewa Selain daripada Rasulullah Dan demi mendapatkan syafaatnya Kanjong Rasul Marilah kita berbanyak membaca sulawat Al-Qulbu mutayam Al-Qulbu mutayam Bi Tuhan Nabi Ya Nabi Wa salla wa sallam Ala Tuhan Nabi Ya Nabi 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 Tuhan Arabi Tuhan Arabi Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan wa bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh